mari kita berangkat kita baru nyampe tampilan belakangnya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel saya om papo gembul nah sob di vlog kali ini saya ada agenda agendanya tetap berburu mobil tua nah menu hidangan kita kali ini adalah targetnya dari produk BMW dengan tipe BMW 318i E36 M40 tahun 1993 automatic transmission yang dimana kapasitas machine nya ini 1800 cc unitnya ini berada di daerah bekasi sob jadi tadi sudah di share lock sama pemiliknya dan sekitar 10 menit lagi ke depan saya akan luncur ke sana dengan menggunakan taksi online jadi pastikan anda bisa tonton vlog ini sampai habis jangan di skip dan pastikan anda sudah subscribe youtube channel ini untuk mendukung agar youtube channel ini dapat berkembang di kemudian hari BMW ini harganya masih masuk sob ditawarkan dengan catatan ya ada PR nah PR nya apa aja nanti kita cek bareng-bareng yang jelas dikasih gambaran PR nya itu paling utamanya adalah pajak karena pajaknya off 2018 dan ada PR lainnya itu kaca depan sedikit tertak jadi ya dengan kita hitung-hitungan estimasi segala macem sih masih worth it sih untuk kita perbaiki lalu kita jual kembali oke deh sampai ketemu di TKP ya jangan kemana-mana siapkan hidangan cemilan dan tonton vlog ini sampai habis dan see you bye oke dan seperti biasa guest star kita kali ini adalah Mr. Andri Muhammad kita akan pesan taksi onlinenya dan semoga menuju perjalanannya ke depan tidak macet karena kurang lebih satu setengah jam menurut Google Maps oke so taksi onlinenya sudah di depan mari kita berangkat kita berangkat pak selamat menikmati 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 airnya nyampe juga dan itu unitnya Oke Sob, saya baru sampai di TKP Semua tahu untuk eksterior Kekimah Ini saya akan kasih lihat videonya Oke Sob, kita baru sampai Ini unitnya di depan Dan ini anaknya yang punya Ini BMW E36-318i M40 Tahun 1993 Automatic Transmission Berkapasitas mesin 1800 cc Untuk kaki-kaki sih velgnya masih original Paling kendalanya di jet body Oke, pajaknya mati Dan ini tampilan belakangnya Jadi ini kita lokasi di Pondok Ungu, Bekasi Lagi ngecek unit Ini spionnya, enggak tahu nih Ori-nya apa Apa ya, kasih Di modifikasi aja Ya kalau untuk jet body sih tinggal repan Inilah kondisi interior Interior ini Sob Door lamp sih masih otomatis nyala ketika pintu dibuka Dan inilah kondisi suara mesin ketika dihidupkan Stabil sih Cuman kotor aja nih Perlu di salon Nah benar-benar Jadi stok ban syrep ada Dongkrak? Dongkrak ada ya? Dongkrak ada Nah ini yang tadi saya bilang Grill cup ya Oh ini Pas anak dirawat Tadi ya Boleh itu Ah iya sentralok ini Oh buat cadangan Ke sentralok depan Oke 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 Sip Oh iya kang Ini akang namanya siapa? Wahyu di Dewanta Oke mas Wahyu Ini masih ada CD changer aja? Iya masih lengkap Masih bawaan ini Oke 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 Nah sekarang saya berada di dalam kabinnya nih Sob Lagi menerawang-menerawang dulu kondisinya Ya untuk bagian interior sih masih oke Terlebih dari kulit joknya masih original depan belakang Dan keutuhan dari dashboardnya juga masih utuh Walaupun ada bagian power window nya yang sudah tidak original Dan satu lagi Ini kebetulan Setirnya juga Look nya Gak tau ini punya tipe apa Tapi keren sih Dan kre belakang masih ada di belakang Seperti itu Sob Dan door lamp nya juga masih Otomatis ketika pintu dibuka Lampu nyala Cuman di bagian supir Gak ngerespon Tapi kalau di pintu belakang ngerespon Seperti itu Sob Nih saya kasih lihat untuk tampilan dashboard nya Untuk timer masih utuh Audio memakai tip single dim Dan ini setirnya Gak tau memakai tip apa Bagi kalian yang tau bisa komen Tadi untuk cluster cluster nya kita kontak Nah masih nyala semua ketika di kontak Untuk indikator indikator nya Saya starter ya Langsung nyala Nah cuman masih ada Satu indikator yang tidak mati Gak tau tuh lambang untuk apa ya Sob Beri info ke saya Di komen Dan ini kilometernya sudah 300 ribuan ya Sob Sudah 300 ribuan Dan untuk RPM masih on Bensin masih on Masih berfungsi Temperatur masih berfungsi Gak tau untuk kilometer Karena kita belum test drive Untuk audio single dim Masih normal AC dingin Tadi udah saya coba Terus Apalagi ya Mesin halus Untuk kategori CC 1800 Ini masih kategorinya Mesinnya halus Tidak Bincang Ataupun berisik Dan untuk Harm Apa Harm rest nya juga Ada nih Ini langka banget Biasanya gak ada nih Lalu untuk sunfeeser nya Masih nyala Mana nih Tuh Masih nyala Kanan kiri Dan untuk Lampu Baca Masih hidup Ya paling Ya seperti itu lah sob Kurang lebihnya Untuk tampilan Interior nya Kulit jok sih Masih bagus ya Cuman retak-retak Dikit Depan belakang tuh Cuman ini aja nih Door trim nya aja nih Yang udah gak Original Door trim Depan belakang Karena sudah di Red trim Gak tau ya Red trim atau bukan ya Coba berikan saya info Yang valid Untuk red trim Dari BMW ini Ini minusnya nih Kaca depan Retak Dari sini nih Kelakson Kelakson hidup Ya mungkin Kurang lebihnya Seperti itu sob Untuk keadaan Interior Dan eksterior Dari mobil ini Perlu kalian ingat Bahwa mobil ini Ditawarkan kepada saya Di harga yang Dijauh dari Pasarannya BMW ini Jadi kalau Pasarannya itu Sekitar Kalau harga jual ya Kalau biasanya Di atas 30 juta Ke atas Nah Beliau ini Menawarkan ke saya Itu di bawah harga Pasaran banget Makanya saya lihat Tapi Kondisinya Ya PR nya Ternyata banyak juga Sayang sih Tapi kalau dari segi mesin Masih bagus banget Masih halus Kita coba Matic ya Terima kasih Ternyata ada problem Terbaru nih sob Di bagian Matic Jadi ketika Di gas RPM tinggi Dia baru respon Tapi kalau mesinnya Udah panas Maticnya udah panas Normal Kecuali Pas lagi dinyalain Adem Mesin adem Dia agak lemot Oke sob Barusan saya habis ngecek Mobilnya di belakang tuh Ternyata Ada problem sedikit Di bagian transmisinya Kebetulan ini Transmisinya Matic Nah Problemnya itu Ketika Menuju transmisi D D1 D2 D3 D4 Itu Tidak Langsung jalan Melainkan Harus dibantu Gas dulu Mencapai 3.000-4.000 RPM Baru bisa Ngerespon Gak tau nih Problemnya di bagian apa Cuman kata Yang punyanya Katanya di bagian selektor Gearbox Yaudah Mungkin Baru Sekilas mata aja sih Saya Mundur deh Daripada Berharap Banyak Di Kedepannya Nanti Malah tambah Winyam Perbaikannya Dan segala macem Akhirnya yaudah Sampai situ aja lah Pantauan saya Untuk berburu mobil tua Dengan brand BMW 318 IE36 M40 Tahun 93 Automatic transmission Sok Yaudah Sampai ketemu lagi Di next vlog selanjutnya Tentang berburu mobil tua Maupun di review mobil dagangan Ataupun di Program-program lainnya Dari Om Papo Gembul Oke Salam Sejahtera Untuk Kalian Semoga kalian tetap Sehat selalu Dan selalu Dilimpahkan banyak rezekinya Dan Jangan lupa Untuk kalian Tetap Ikuti Youtube channel saya Dan Kita akhiri Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax